Selamat datang di NutriCast dalam 3, 2, 1 Halo NutriZen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar NutriZen semua? Semoga semuanya sehat ya di tengah pandemi ini Dan tentunya tetap semangat menjalani perkulianan di semester barunya Setelah sekian lama, akhirnya serial podcast kita hadir lagi untuk menemani NutriZen semua Pastinya episode perdana ini bakal seru banget, bener gak Kak Fadri? Pastinya dong, gak bakal nyesel deh ikutin kita sampai akhir Oh iya, sebelumnya kita perlu kenalan dulu nih Mak Karena tak kenal maka tak sayang Ya bener banget tuh Kak, sebelumnya aku mau sapa teman-teman lagi nih Sebelum memperkenalkan diri Halo semuanya, perkenalkan aku Rahman Nisa dari Gijilimanem Disini aku bakal nemenin NutriZen semua pada setiap episode kedepannya Tapi aku gak sendirian disini Aku akan ditemani oleh partnerku yang kece habis Yaitu senakan Kak untuk memperkenalkan diri Hai semuanya, aku Fadri Senang banget bisa nemenin teman-teman pada podcast kali ini dan beberapa episode kedepan Semoga NutriZen juga senang ya Amin Oh iya Kak, sebenarnya kita mau ngomongin apa sih di episode perdana ini? Oke, jadi untuk episode pertama ini Bakal dibuka dengan menambah wawasan NutriZen semua Mengenai profesi atau peran ahli Gizi di BPOM nih Wah menarik sekali Kak, aku jadi penasaran dan excited mengenai topik perdana ini Sepertinya NutriZen di rumah juga merasakan hal yang sama Dan semoga obrolan yang akan kita bawakan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan NutriZen yang ingin lanjut ke bidang ini ya Kak Oke, baik amin Sepertinya NutriZen udah penasaran siapa ya yang bakal jadi bintang tamu kita hari ini Oh pasti dong, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini Oke siap, jadi narasumber kita adalah Pak Jessa Beliau adalah salah satu lulusan gini masyarakat IPB University, angkatan 42 yang telah bekerja di BPOM Yuk kita langsung saja mengumumi Pak Jessa Halo Bapak Jessa Ya halo Terima kasih sudah bersama hadir ya Pak Lebih akrab penila Kak aja ya Oh baik, Pak Jessa, terima kasih Terima kasih sudah hadir di podcast kami ya Kak Sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi Kak Nama saya Rangma dari Gizi 56 Dan saya ditemani oleh Kak Fadri dari Gizi 55 Salam kenal Kak Ya salam kenal Oke, Kak Jessa bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat aja kita Alhamdulillah kita semua disini dalam kondisi baik ya Kak Nah sebelum kita masuk ke topik obrolan kali ini Saya mempersilahkan Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi nih Agar notisien di rumah lebih mengenal Kak lagi Oke Halo sahabat seterian Kak sekalian Perkenalkan saya Jessa Nugroho Saya dari Gizi IPB angkatan 42 Tahun kelulusan 2009 Terus saya masuk Saat ini saya bekerja di Badan POM Saya masuk tahun 2009 Satu bulan setelah saya lulus Kemudian saya masuk di Badan POM Sampai dengan saat ini berarti sudah sekitar 11 tahun saya di Badan POM Saya di Direkturat Registrasi Pangan Olahan Di Subdit Penelayan Risiko Sedang Keseharian saya, saya bekerja sebagai evaluator Untuk registrasi produk pangan olahan Jadi sebelum pangan olahan diedarkan di masyarakat Diregistrasikan terlebih dahulu di Badan POM Saya salah satu orang yang memeriksa untuk produk tersebut Ya mungkin segitu sekilas perkenalan singkat dari saya Terima kasih Bapak atas perkenalannya Mari langsung saja kita uli lagi informasi lebih dalam Mengenai profesi yang didalami oleh Kak Jessa Tadi kan Kak Jessa sudah memperkenalkan posisinya Mungkin bisa lebih dijelaskan Kak Mengenai job desk di sana seperti apa ya Oke mungkin sebelumnya saya mau sharing dulu ya Atau cerita dulu ya Gimana ceritanya saya bisa masuk ke Badan POM ya Boleh Kak Memang dari awal saya tuh gak punya cita-cita Untuk jadi PNS ataupun jadi pegawai negeri sipil Sekarang sebutannya ASN ya Aparatus Sipil Negara Kemudian itu ada kebutuhan-kebutuhan untuk Badan POM Bukan lowongan Dibutuhkan dua formasi untuk lulusan Gizi Isenglah saya apply Sikat cerita Terbitlah empat calon Empat calon untuk mengisi dua posisi Eh untuk mengisi, sorry Untuk mengisi satu-satu posisi Dimana tiga dari IPB dan satu di luar IPB ya Dan tiga saingan-saing dari IPB tuh Kebetulan yang satu cum laude Yang satu juga IPK data saya Saya paling rendah lah ya kurang lebihnya Mungkin dengan modal percaya diri ketika wawancara Itu poin penting Ketika kalian mau melamar kerja Ataupun mau mengupload suatu karir Poin penting ada di wawancara Wawancara kalian harus bisa semaksimal mungkin Sepercaya diri mungkin Karena disitu akan digali Bagaimana kebiasaan kalian Bagaimana ketika kalian menghadapi masalah Bagaimana ketika kalian mencari solusi masalah Disitu akan digali Poin penting ada di situ Ketika wawancara Saya cukup percaya diri Saya kemukakan semua pengalaman-pengalaman saya selama kuliah Terutama pengalaman di bidang organisasi Itu menjadi poin penting Ketika wawancara Singkat kata dari empat calon itu Alhamdulillah saya yang terpilih Dan saya masuk ke Badan POM Kemudian saya ditempatkan Awalnya saya ditempatkan di bagian surveillance Surveillance itu semacam unit penyuluhan ya Penyuluhan kepada masyarakat Kalau mungkin kalau teman-teman Imaging sudah biasa ya Kita juga gitu kan biasa Menangkan penyuluhan ke masyarakat sekitar Ke sekolah-sekolah ya Seperti itu Saya tempat ditempatkan di sana selama satu bulan Kemudian saya diroleh Pindah ke bagian registrasi Selama dua bulan Setelah dievaluasi Saya lebih cocok ditempatkan di sublim Jadi bagian registrasi pengen olahan Dari tahun 2009 atau 2010 awal Sampai sekarang 2011 Saya ditempatkan di bagian registrasi pengen olahan Kemudian apa sih pekerjaan Saljana gizi di bidang pemerintahan Terutama di bidang Di Badan POM ya Kebetulan saya di bagian registrasi pengen olahan Jadi tugas utama saya adalah Mengevaluasi Baik itu kelayakan mutu Gizi Maupun kebenaran label Suatu produk pangan Sebelum dipasarkan ke masyarakat Jadi Kita sebutnya Pre-Market Evaluation Sebelum produk pangan dipasarkan ke masyarakat Produser Ataupun importer Wajib mendaftarkan produk pangannya terlebih dahulu Ke Badan POM Kita cek Apakah Sesuai dengan Pesyaratan mutu Sesuai dengan Pesyaratan keaman pangan Dan Kesuaian labelnya Hal itu yang kita fokuskan Di penemian Ketika sudah selesai Sesuai dengan Pesyaratan yang diperlukan Baru kita ambil lagi Sini Terus itu kurang lebih Sejarah Singkat Awal saya masuk di Badan POM Pegas keserian saya Setiap utama ya Sampai dengan saat ini Ada lagi Mungkin Kita sharing Wah menarik sekali pengalaman KJC ya Terima kasih Ketelah sharing Kepada kami Tapi Tidak hanya saya Pastinya Tidak hanya di rumah Juga ingin tahu nih Selain posisi kakak saat ini Posisi apa saja ya kak Yang bisa diisi oleh Seorang sajana gizi Di BPOM Dan Bagaimana proses seleksi Untuk bisa menepati Posisi kakak Oke Kebetulan Saya orang ke-14 Yang masuk di Badan POM Yang lulusan dari GMSK Ataupun dari Gizi Magi Gizi Masyarakat ya Angkatan yang paling tua Itu Bu Teti Siombing Kebetulan beliau sudah Pensiun Beliau itu Jawatan pentingnya Dan deputi Deputi bidang Pengawasan Panganolahan Itu jadi Posisi-posisi apa saja Yang bisa di Yang bisa diisi oleh Tandar Gizi Biasanya untuk Teman-teman Gizi itu Mengisi di posisi Di bagian deputi 3 Deputi bidang Pengawasan Karena pangan Di situ ada Direkturat Registrasi Panganolahan Yang tepat saya Sekarang Di situ juga ada Direkturat Pengawasan Produksi Pangan Kemudian ada Direkturat Pengawasan Distribusi Pangan Kemudian ada Direkturat Penyuluhan PNPU Penyuluhan Masyarakat Dan pelaku usaha Serta yang terakhir Ada Direkturat Standarisasi Panganolahan Biasanya teman-teman Dari Gizi Mengisi di Lima Direkturat Tersebut Untuk di Direkturat saya Itu Untuk yang Lulusan dari Gizi IPB Ada Ada tiga orang Kebetulan Saya angkatan 42 Kemudian ada Mbak Dewi Angkatan 36 Sama Mbak Paula Angkatan 38 Kemudian Tugas-tugas apa ya Karena basic kita adalah Emu Gizi Dan Gizi Masyarakat Kita memiliki Dua kompetensi Bidang itu Kita dapat Bekerja di Bidang Pangan Baik itu Di bidang Prime Market Evaluation Maupun di bidang Inspeksi Serta kita juga dapat Bekerja di bidang Penyuluhan Jadi Di Tiga bidang itu Kita memiliki Kompetensi ya Nanti Ketika Teman-teman masuk Sebagai ASN Ataupun PNS Nanti kita akan Ditambahkan Ditambah Pendidikan Misalkan Contoh saya Saya yang ambil Sebagai PFF Penawas Suara Semakanan Itu kita ada ujian Ada tes Kita ada pelatihan Terlebih dahulu Pelatihan Tim penelitian Kaman tangan Mulai dari Level pertama Level muda Nanti Ada ujiannya Kalau kita lulus Kita baru bisa menampati Posisi tersebut Jadi Kalau boleh Share-sharing Mungkin Ilmu-ilmu Yang kita dapatkan Di kuliah itu Bisa dibilang Sebagai dasar Dasar kita masuk Ke suatu Perusahaan Ataupun Sebatu Lembaga Nanti di dalamnya Kita akan ditambahkan Dengan pelatihan-pelatihan lainnya Jadi Teman-teman Selama Masa kuliah ini Saya selalu Menyerankan Perbanyaklah pengalaman Kenapa Pengalaman itu Sangat berharga Nanti dengan Pengalaman Teman-teman yang Dapatkan Di masa kuliah Itu Merupakan Fondasi awal Ketika teman-teman Mulai berkarir Baik itu di perusahaan Maupun di Instansi pemerintah Oke Mbak Rahman Atau Mas Hoirul Ada lagi Wah Ternyata Bunya juga ya Nutrizen Posisi yang bisa ditempati Oleh Sarjana Gizi Tentunya Perlu persiapan Yang matang ya kak Untuk menempati Setiap posisi tersebut Jadi Kira-kira Apa saja Syarat yang diperlukan Untuk bisa bekerja Di badan POM Oke Untuk syarat pertama Yang jelas Kita nanti ada Tes ya Tes seleksi masuk Talon Pegawai Negeri Sipil CPNS Disitu akan ada Tes Tiga tahap Tes Kemampuan Umum Pengetahuan Umum Pengetahuan khusus Sama Nanti ada Psikotest Tiga hal itu ya Kalau untuk Pengetahuan umum Pengetahuan umum ya PPKN Sejarah Matematika Dan sebagainya Nanti di Tes pengetahuan khusus Atau bidang Terdiri dari Pengetahuan terkait Pengetahuan pangan Obat-obatan pun nanti ada Tapi tidak terlalu banyak Mungkin Kalau teman-teman Teman-teman Ada yang ambil mata kuliah Peraturan pangan ya Itu Cukup Banyak Biasanya banyak Banyak yang keluar Ataupun Terkait dengan teman-teman Mata kuliah Mikrobiologi pangan Juga Cukup banyak Banyak-banyak keluar Itu persyaratan Pertamanya Nanti Ketika Sudah masuk Baru Kita ada Ketika Teman-teman Menepati posisi Misalkan Di tempat saya Di Direkturat Registrasi Pangan Olahan Itu Nama jabatan Yang saya Tempatnya Ini adalah PFM Pengawas Farmasi dan Makanan Itu ada Level pertama Ada level muda Ada level madiana Di setiap level itu Akan ada Pelatihan dan ujian Jadi Ketika kita mau menepati Suatu posisi Kita akan Ada Training terlebih dahulu Nanti ada ujian Di akhirnya Kalau kita lulus Kita baru bisa Menepati posisi Jadi ada dua tahap Tahap masuk ke PNS Nanti baru Tahap menepati Posisi Jabatan fungsional Itu Ya Mungkin ada lagi Oh ternyata begitu ya Jadi memang ada Tahapan Tahapan tersendiri Sebanyak dua kali Tahapan ya Lalu Oke baik Terima kasih Kak Kemudian Kak Mungkin boleh dijelaskan juga Terkait Tinjang karir Yang bisa ditempuh Khususnya Olah Sajana Gizi Selamat bekerja di Bepom Di Bepom Kak Oke Untuk Tinjang karir Di Badan POM Ataupun Pegawai Negeri Sipil Secara keseluruhan Kalau dulu Kita ada dua Tinjang Tinjang fungsional Sama tinjang Managerial Atau Struktural Jadi kalau Managerial Atau Struktural Ada yang levelnya Kepala seksi Atau Kepala Kepala seksi Kepala Subdirektorat Direktur Deputi Jadi Eselon 4 Eselon 3 Eselon 2 Dan Eselon 1 Tapi kemudian Peran 2021 Ini Itu dihapuskan Jadi Cuman ada Eselon 2 Dan Eselon 1 Serta Jabatan fungsional Jabatan fungsional Ini Tingkatannya Ada Beberapa tingkatan Yang pertama Jabatan fungsional umum Jadi ketika teman-teman Masuk ke Jabatan POM Ataupun masuk ke Distansi Pemberitah Nanti Jabatan pertamanya Jabatan fungsional umum Tapi ketika mau Naik tingkat Ke jabatan fungsional Khusus Contoh saya Dari jabatan fungsional Penawas informasi dan makanan Ada tingkatannya lagi Ada PFM pertama PFM muda PFM Radia Dan terakhir PFM utama Jadi tingkatan negeri Setelah kita masuk Ketingkatan tertentu Kita mesti Melakukan Pugian Ataupun Perhatian terbenar Dan itu Biasanya Tempatnya terbatas Jadi Saya masuk Di 2010 Saya baru Di atas Sebagai Jabatan fungsional PFM pertama Itu di 2014 2015 Jadi Sekitar 5 tahunan Menopati Jabatan fungsional umum Cuman Saya dari Naik ke mudanya Saya Cepat Jadi saya Normalnya itu Sekitar 4-5 tahun Dulu Jadi bisa naik Saya 3 tahun Bisa naik Jabatan fungsional Mudah Di 2018 Sekarang Saya di Jabatan fungsional PFM mudah Nanti itu Akan menentukan Jumlah Tunjangan kinerja Kalian Mampu Pendapatan Kalian Serta Menentukan Skop pekerjaan Yang bisa kalian Kerjakan Semakin tinggi Tingkatannya Semakin luas Skop pekerjaan Yang bisa kalian Kerjakan Nanti itu Akan Direlasikan Dengan namanya Kelas jabatan Jadi Kelas jabatan Sudah 1 Sampai dengan 15 Kalau Misalkan Jabatan fungsional umum Sekitar Kelas jabatan 6 Nanti di Pertama Itu 8 Mudah 9 Terus Madya Seperti itu Jadi Teman-teman Nanti kalau Ketika masuk PNS Jangan takut Saya nanti Kalau jadi PNS Selamanya saya jadi Staff Enggak Di dalam PNS pun Atau ASN pun Ada tiketan-tiketannya Jadi Enggak selamanya Staff Wah Terdengar menarik sekali ya Nutri Zen Kira-kira Seberapa ketat sih Ya kak Persaingan Untuk dinyatakan lolos Masuk badan POM Dan pendaftarnya Berasal dari dirusan Apa saja ya kak Untuk badan POM Untuk posisi Pangan Biasanya kita Mempersyaratkan Itu Sarjana Gizi Ataupun Sarjana Teknologi Pangan Waktu Jaman saya Mendaftar Itu Perbandingannya Kurang lebih Satu banding Hampir Seribu ya Karena waktu itu Hanya terdapat Di tempat saya Itu hanya terdapat Tiga formasi Tiga formasi Untuk Menempati Dua direkturat Gitu Tapi yang terakhir Di tahun Ya lupa Di 2000 Buna Pihah Ada Sarjana Gizi Salah-salah Di tempat saya Terakhir 2016 2017 Itu Persaingannya Tidak terlalu ketat sih Masih di bawah Masih sekitar Satu banding Dua ratusan Satu banding Dua ratus Ya Perbandingannya Dari Jumlah formasi Yang ada Di berbanding dengan Pelabar Karena kan Untuk yang Yang metode terakhir Ini kan Seleksi Bertahap ya Jadi ya Seleksi Administrasi dulu Terus Baru kemudian Menggunakan sistem CAT Gitu Kalau teman-teman Jangan melihat Peluangnya Kalau saya bilang Tapi jalani aja Kalau memang Kerjakin Tidak kemana Jadi Daripada pusing Melihat Peluang Melihat Perbandingan Perbandingan Aduh Kayaknya kecil Peluangnya Lebih baik Kita Memupuk diri Memperbanyak Pengalaman Memperbanyak Pengetahuan Untuk mempersiapkan Seleksinya Baik kak Terima kasih kak Kemudian Karena kakak Sudah cukup Lama Di badan POM Dan Banyak pengalamannya Mungkin Dicitakan kak Mengenai Sipadan dukanya Tidak di alami Selama bekerja Di badan POM Oke Mungkin Saya ceritakan Secara umum aja Mungkin Dari dukanya Dulu ya Mungkin Dukanya itu Di awal-awal Masuk Mungkin Dulu kan Sebelum saya Masuk Badan POM Saya Menjadi Asisten Dosennya Bu Karin ya Saya terbiasa Masuklah ke Badan POM Awal mulanya Saya ditempatkan Di gudang Saya sebagai Petugas gudang Arsip Itu lumayan lama sih Sekitar 6-7 bulan Di Gudang Arsip Suatu pekerjaan Yang sama sekali Tidak ada hubungannya Dengan Background Di luar pendidikan Saya Sempat awal-awal Sedikit Depresi Kok Ternyata jadi Penis Gini amat Terus Apalagi Jaman dulu Itu kan Dari segi Pendapatan Juga tidak Terlalu besar Jadi Sampai Sipil Terus Oke Akhirnya Saya tetap Sejalani Sebagaimana Mestinya Kemudian Pas Mengijak Satu tahun Saya ikut Diklat Nah Mungkin Diklat Itulah Baru kelihatan Potensi-potensi Setiap Calon Pegawai Disiplin Saya tanduk Mana yang memiliki Potensi Malaupun Mana yang Biasa-biasa Di situ Saya manfaatkan Ajang itu Untuk Ini loh Bahwa Saya itu Memiliki Kemampuan Lebih Dibandingkan Yang lain Jadi Toba saya Tampilkan Kemampuan Saya Dan Mulai Di tahun Kedua Saya Mulai Mengisi Posisi-posisi Jabatan Yang Berhubungan Dengan Keilmuan Saya Mulai Saya Mengevaluasi Produk Kemudian Saya ikut Diklat 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 Yang lainnya Saya ikut Pena ikut Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa Saya juga Pena ikut Diklat Untuk Sebagai Pengawas Inspektur Pengawas Tangan Mungkin Itu Dukanya Kalau Untuk Sukanya Karena Di Badan POM Kebetulan Saya Ditepatkan Di unit Yang Bisa Dibilang Sebagai Unit Unggulan Atau Unit Unggulan Karena Barometer Kinerja Badan POM Di Sana Saya Mendapatkan Banyak Pengalaman Dan Pengalaman Berharga Di Sana Saya Belajar Apa Itu Peng ISO Di Sana Saya Belajar Teng Manajemen Di Sana Saya Belajar Teng Pengadaan Karena Tempat Saya Lumayan Berat Pelat Kerjanya Jadi Kami Terbiasa Dengan Kerja Overtime Di Luar Jam Kerja Normalnya Dengan Demikian Kalau Untuk Teman-teman IPB Saya Rasa Hal Yang Biasa Kita Terbiasa Terbiasa Dengan Tugas Numpuk Jadi Ketika Kita Bekerja Di Badan POM 11-12 Sama Kuliah Deadline Deadline Numpuk Deadline Nepet Itu Hal Biasa Apalagi Laporan Faktikum Harus Membuat Laporan Faktikum Yang Tebal-tebal Atau Review Jurnal Itu Sebetul Yang Saya Katar Kemudian Sukanya Lagi Di Badan POM Kita Ada Ketempatan Untuk Jaringan Ataupun Pertamanan Yang Cukup Luas Karena Badan POM Tersebar Di 33 Kota Beberapa Kota Di Indonesia Jadi Kesempatan Kita Untuk Mengunjungi Kota-kota Terpencil Itu Cukup Terbuka Lebar Bagi Contoh Ujung Barat Dan Ujung Timur Sudah Sempat Kita Sehinggahi Pernah Juga Saya Melakukan Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Kecil Atau UMKM Di Daerah Tanah Miring Itu Di Merauke Kurang Lebih Dua Jam Dari Kota Merauke Ke Pedalaman Pernah Juga Kita Ke Utara Ke Pulauan Borotai Ataupun Masuk Ke Daerah Bencana Seperti Bencana Palu Kita Pun Pernah Jadi Memang Pengalaman Pengalaman Itu yang Saya Dapatkan Yang Membuat Saya Cukup Betah Di Badan POM Selain Pekerjaan Yang Saya Lakukan Memang Satu Mesti Irline Dengan Pater Belakang Pendidikan Saya Wah Kita Jadi Ada Gambaran Seputar Dunia Kerja Di Badan POM Nah Supaya Bisa Langsung Apakah Kita Sebagai Mahasiswa Gizi Bisa Mengikuti Program Internship Di Badan POM Semisal Bisa Bagaimana Prosedurnya Oke Kebetulan Untuk Magang Memang Kita Membuka Peluang Sebesar Besar Untuk Teman Mahasiswa Magang Di Tempat Kami Kebetulan Saat Ini Yang Sedang Ada Magang Dari Mahasiswa HAMKA Jadi Kalau Misalkan Memang Dari Teman Teman Ada Yang Berencana Untuk Magang Di Tempat Kami Biasanya Bisa Nanti Bersurat Dari Kampus Bersurat Ke Biro Umum Ke Bagian Biro Kepegawaian Nanti Akan Di Atur Oleh Biro Kepegawaian Nanti Jadi Tempatannya Akan Diatur Oleh Biro Kepegawaian Jadi Memang Untuk Magang Dimungkinkan Tapi Bukan Internship Ya Internship Di Rumah Sakit Biasanya Kalau Dikami Magang Sebutannya Nanti Akan Kita Ajarkan Tentang Cara Pendaftaran Tentang Cara Registrasi Seperti Apa Biasanya Kalau Nggak Salah Beberapa Tahun Lalu Pernah Ada Teman Dari IPB Juga Magang Tempat Kami Baik Kak Menarik Sekali Nutrisen Semua Mungkin Bagi Nutrisen Yang Berminat Bisa Langsung Menyiapkan Diri Dan Kita Cukup Untuk Pertanyaan Sekutah Profesi Di Belgan POM Untuk Menutup Podcast Ini Mungkin Ada Pesan Dari Kak Jaisa Untuk Para Calon Saljana Gizi Yang Sedang Menyimak Podcast Ini Kak Oke Pertama Pesan Saya Untuk Teman Teman Atau Ada Mahasiswa Terutama Di Bidang Ilmu Gizi Tidak Nyeselah Kalian Milih Gizi Kenapa Selain Ilmu Gizi Bisa Kita Pakai Di Dalam Hidupan Keseharian Kita Karir Dibidang Ilmu Gizi Masih Terbuka Rebar Sebagai Contoh Saya Sajana Ilmu Gizi Yang Saat Ini Bekerja Di Badan POM Sangat Mengaplikasikan Pengalaman Saya Suatu Belajar Sebagai S1 Ilmu Gizi Untuk Membantu Ataupun Untuk Bekerja Di Bidang Yang Saya Tukuin Saat Ini Itu Sebagai Evaluator Penilaian Pangan Resiko Sedang Yang Kedua Selama Kalian Masih Memiliki Kesempatan Untuk Berorganisasi Pergunakan Kesempatan Itu Sebaik Mungkin Karena Pengalaman Saya Sebagai Mahasiswa Dan Sebagai Ketua Himagizi Periode Yang Lalu Itu Sangat Terasa Ketika Saya Sudah Berkarir Terutama Berkarir Di Pemerintahan Saya Mendapatkan Pengalaman Berorganisasi Ketika Saya Di Pemerintahan Saya Bisa Menderapkan Untuk Dalam Hal Manajemen Atau Pemerintahan Di Pemerintahan Dan Yang Ketiga Ketika Kalian Wawancara Persiapkan Sebaik Mungkin Tingkat Kepertian Diri Kalian Paparkan Semua Kemampuan Kalian Paparkan Semua Pengalaman Kalian Itu Poin Penting Ketika Kalian Wawancara Dan Yang Terakhir Apapun Bidang Ataupun Karir Yang Kalian Gluti Kalian Harus Enjoy Karena Kalau Nggak Enjoy Biasanya Kita Nggak Bisa Menikmati Karir Karir Nggak Tahan Lama Saran Saya Enjoy Apapun Karir Yang Kalian Pilih Mungkin Itu Pesan Dari Saya Nanti Kalau Teman Teman Setelah Lulus Terutama Teman Teman Yang Menepati Posisi Sebagai Register Officer Pasti Akan Bertemu Dengan Saya Ketika Mendaftarkan Produk Pangan Di Badan POM Sekian Terutama Terutama Banyak Ketika Telah Berkenan Untuk Berbincang Bersama Kami Pastinya Semua Informat Yang Disampaikan Dapat Memotivasi Dan Membakar Semangat Para Cohon Oni Gizi Yang Tertarik Untuk Masuk Ke Badan POM Terutama Sekali Lagi Kajsa Atas Kesempatan Yang Berharganya Semoga Kajsa Diberi Kesempatan Selalu Dan Dilancarkan Sejala Ketemingannya Amin Amin Oke Demikian Teman-teman Mengenai Profesi Gizi Di Badan POM Buat Teman-teman Yang Berminat Untuk Berkerja Di Badan POM Semangat Terus Ya Bener Banget Kak Semoga Obrolan Kami Di Episode Ini Dapat Menambah Wawasan Nutrizen Mengenai Karir Di Badan POM Untuk Sajana Gizi Sehingga Menambah Semangat Nutrizen Baginya Ingin Berkarir Di Badan Wah Seru banget Gak Topik Hari Ini Betul Banget Rahma Jadi Sekian Nutrizen Podcast Untuk Hari Ini Saya Fadri Dan Tekan Saya Rahma Tapi Komik Untuk Diri Sampai Jumpa Di Podcast Selanjutnya Dengan Pembahasan Yang Lebih Menarik Fadri Jangan Lupa Isi Bitly Saran Dan Kami Bagikan Ya Oh Ya Sebelum Di Akhiri Aku Mau Ikutan Bukan Sih Fadri Kita Imbang Sampai Jumpa Terima Kasih Kak Jesa